Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Randa Rizulastri MPD Terhitung semenjak tahun 2020 hingga saat ini Saya bertugas sebagai kepala di SMP Negeri 7 Kota Cirebon SMP Negeri 7 Kota Cirebon adalah sekolah yang memiliki visi SMP Juara Yang berarti terwujudnya sekolah yang santun, mandiri, peduli lingkungan hidup, jujur, unggul, agamis, ramah anak, aman, dan nyaman SMP Negeri 7 Kota Cirebon memiliki luas lahan seluas 7.230 meter persegi Dimana SMP 7 juga memiliki lokasi di tengah lingkungan masyarakat yang padat penduduk Oleh karena itu, sekolah ini memiliki potensi sebagai sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat Misi SMP Negeri 7 Kota Cirebon Satu, menciptakan profil pelajar yang santun dalam ucapan dan tindakan Dua, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan kemanjirian dalam belajar Tiga, menciptakan profil pelajar berkarakter peduli lingkungan hidup Empat, menciptakan profil pelajar yang jujur dalam berperilaku Lima, terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik Enam, menciptakan profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia Tujuh, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan ramah anak Delapan, menciptakan pendidikan yang aman dan nyaman Pada masa awal, saya bertugas di sekolah ini pada tahun 2020 adalah masa-masa pandemi Pasca pandemi, pendidikan sempat mengalami learning loss Tentunya perlu upaya untuk menguatkan kembali karakter peserta didik Ditambah perubahan kurikulum yang menuntut ke arah digitalisasi Maka, saya sebagai kepala sekolah merasa tertantang Dan harus dapat merancang program yang inovatif dan kreatif Dengan kolaborasi bersama dan melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua sebagai komponen penting Ada pun beberapa inovasi yang telah saya lakukan antara lain Satu, inovasi dalam penggunaan teknologi Integrasi teknologi dalam kurikulum dan administrasi sekolah Sangatlah penting diterapkan dalam satuan pendidikan Untuk membantu dalam proses pengolahan data kurikulum dan administrasi Dalam implementasi sistem manajemen sekolah berbasis digital Pengelolaan data siswa, absensi, dan laporan akademik Sekolah telah menggunakan satu terobosan inovasi Yaitu sebuah aplikasi yang bernama SIAKAD Sistem Informasi Akademik Inovasi dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi Kami juga mengembangkan kurikulum yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi Yang relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari Ada pun beberapa indikator pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah diterapkan di sekolah 1. Dokumen satu kurikulum telah terintegrasi dengan program-program sekolah 2. Modul ajar sudah terintegrasi dengan program-program sekolah 3. Telah terbentuknya komunitas belajar dengan kegiatan yang terjadwal 4. Modul kegiatan P5 sudah tersusun secara mandiri 5. Melalui lesson study, pembelajaran terdiferensiasi telah optimal dilaksanakan Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler Merupakan bagian penting dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi Dalam upaya untuk meningkatkan prestasi di sekolah yang saya pimpin Banyak sekali saya meluncurkan program-program yang inovatif dan kreatif Sehingga Alhamdulillah dalam kurun waktu 4 tahun ini Semenjak tahun 2020 hingga tahun 2024 Banyak prestasi-prestasi tingkat nasional yang berhasil kami raih Inovasi di bidang peningkatan profesionalisme guru In-house training dan pelatihan-pelatihan untuk guru Sekolah penggerak Sehingga pada saat ini kami telah memiliki 6 guru penggerak Sekolah adiwiata dan sekolah yang diberikan tugas untuk mengimbaskan kegiatan Sekolah adiwiata dan infrastruktur yang berhasil kami kembangkan Taman edukasi, hutan sekolah, lorong kebangsaan, green house, rumah kompos, teras literasi, kumbung jamur, ruang musik, miniju, aquaponik, hidroponik, kantin sehat, bank sampah, marine hall, teras konseling, kebun sayur, lorong prestasi, dan saung sinau Lahan sekolah sudah 100% termanfaatkan secara optimal sebagai sarana belajar Semuanya ditujukan untuk siswa agar belajar lebih maksimal Kemitraan Baik itu dari lembaga kepemerintahan maupun non-pemerintah Di antaranya kami telah menjalin kemitraan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, DSPPA, KSM Secerah Pagi, Pertamina Dengan badan usaha seperti teh botol sosro, CV pabelan, dan juga bermitra dengan sekolah-sekolah imbas Baik itu sekolah imbas dari program adiwiata, program NGTS maupun dari program sekolah penggerak Kesejahteraan siswa Yaitu peserta didik saat ini telah memiliki studen agensi Sekolah juga telah memiliki ikon-ikon yang mendukung mengkampanyekan program-program sekolah Seperti telah adanya tokoh, ranger boy, dan pandu perdamaian Program edukasi kewirausahaan melalui kegiatan basar dan sains trainer Telah dibentuknya kader dan posko pengaduan untuk segala tindakan kekerasan dalam sekolah Fakta integritas sebagai komitmen bersama Sebagai komitmen anti-bullying, komitmen menjaga lingkungan, dan sebagai prestasi sekolah Prestasi siswa, dan prestasi saya selaku pribadi sebagai kepala sekolah Saya sebagai kepala sekolah telah mendapatkan beberapa anugerah Seperti 1. Mendapatkan anugerah sebagai kepala sekolah inspiratif tingkat kota pada tahun 2023 2. Mendapatkan anugerah sebagai person of the year tahun 2023 Sebagai kepala sekolah inspiratif dari radar Cirebon 3. Mendapatkan anugerah sebagai tokoh inspiratif Indonesia tahun 2024 Dari Forum Peduli Prestasi Bangsa Prestasi siswa yang berhasil kami raih dalam kurun waktu 2020 hingga saat ini Banyak 52 kategori juara nasional Prestasi sekolah yang berhasil kami raih 1. Meraih anugerah sebagai sekolah adiwiata tingkat provinsi pada tahun 2020 2. Meraih anugerah sebagai sekolah indah di Taman Sahati tingkat kota pada tahun 2021 3. Meraih juara 2 nasional Green School Ranking tahun 2022 4. Menjadi sekolah penggerak angkatan 3 tahun 2023 5. Mendapatkan anugerah sebagai sekolah adiwiata tingkat nasional tahun 2023 6. Mendapatkan anugerah sebagai sekolah NGTS mandiri tingkat nasional pada tahun 2023 Dari berbagai implementasi program-program sekolah yang inovatif dan kreatif ini Yang telah diterapkan dan dijalankan oleh SMP Negeri 7 Kota Cirebon Alhamdulillah berbagai prestasi berhasil kami raih Demikian paparan tentang implementasi program-program inovatif dan kreatif Yang saya terapkan di sekolah yang saya pimpin Mudah-mudahan SMP 7 yang memiliki visi SMP juara Akan menjadi sekolah dengan prestasi-prestasi hebatnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!